Usaha anak-anak ini melaungkan azan setiap hari sejak 3 tahun lalu untuk bapak tercinta yang terlantar sakit akibat kemalangan jalan raya sangat meruntun jiwa siapa saja yang melihat kegigihannya. Selain berdoa, Raden Nabil Zakyuddin R. Zakaria, 11, atau Mesra dipanggil Nabil akan melaungkan azan setiap hari sebagai salah satu usaha untuk menyembuhkan bapaknya, R. Zakaria R. Abdul Hamid, 51, yang mengalami kerosakan saraf selepas dilanggar sebuah kereta. Bagi Nabil, apalah sangat usaha kecil dilakukan berbanding dengan pengorbanan bapak membesarkannya selama ini. Rutin harian itu dilakukan setiap kali Nabil pulang dan pergi ke sekolah dengan harapan bapaknya mampu bangun untuk menemaninya sholat jemaah di masjid yang terletak di depan rumah. Anak bungsu daripada empat beradik itu berkata, dia yang pernah memenangi tempat ketiga pertandingan laungan azan anjuran Masjid Jami, Il Buda, Kampung Melayu Ampang, sebelum ini kerap diberi tanggung jawab oleh jemaah masjid untuk melaungkan azan. Sebelum melaung azan di masjid, saya akan berlatih di depan ayah terlebih dulu dengan pelbagai taranung, lagu, bagi melancarkan bacaan di masjid. Walaupun ayah tidak boleh bercakap dan bergerak namun lirikan matanya cukup untuk menguatkan semangat sebelum memanggil orang ramai sholat berjemaah, katanya kepada harian metro, hari ini. Murid Sekolah Rendah Islam Ilmi, Taman Rasmi Jaya itu berkata, dia faham dengan pergerakan mata bapak selepas laungan azan, mungkin dendangan ayat suci itu mampu menenangkan jiwa serta terapi rohani untuk bapaknya segera sembuh. Saya mahu ayah cepat sembuh dan menemani saya sholat di masjid setiap hari seperti sebelum ini. Saya rindu untuk sholat berjemaah dengan ayah. Apa yang saya harapkan kini adalah ayah sembuh dan menjalani kehidupan normal. Saya tidak akan berhenti melaungkan azan dan membaca kalimah suci Al-Quran untuk menyembuhkan ayah, katanya yang bercita-cita mahu menjadi seorang pendakwah. Nabil berkata, dia berharap orang ramai dapat mendoakan bapaknya segera sembuh dan semoga impian untuk melihatnya bergelar pendakwah tercapai satu hari nanti. Dulu saya akan ke masjid bersama ayah setiap waktu untuk sholat berjemaah. Ayah berpesan jika sholat jemaah di masjid, ala SWT menggandakan 70 kali ganda pahala berbanding sholat bersendirian, katanya. Sebelum ini, tular di Facebook video rakaman Nabil melaungkan azan sebagai usaha supaya bapaknya yang mengalami kegagalan saraf berfungsi pulis lepas terbabit dalam kemalangan jalan raya di Petaling Jaya, tanggal 20 April tahun 2015. Anak sulung R. Zakaria, Raden Muhammad Nafis Zaki, 27, berkata, bapaknya yang juga seorang kontraktor terbabit dalam kemalangan ketika dalam perjalanan pulang ke rumah dari tempat kerja di Petaling Jaya. Ayah menunggang motosikal dilanggar dari belakang oleh sebuah kereta sebelum dokter mengesahkan urat saraf tidak lagi berfungsi. Saya terpaksa berhenti kerja sebagai pemandu lori demi membantu ayah yang sudah tidak mampu bergerak. Kalau bekerja mungkin majikan tidak suka kerana terpaksa selalu mengambil cuti untuk bawa ayah berubat, katanya. Menurutnya, selepas kemalangan itu dia sudah 3 tahun tidak tidur malam kerana bapaknya perlu diawasi dengan lebih rapi terutama jika tiup di lehernya tercabut. Saya perlu berkorban untuk ayah demi menjaga dia lebih sempurna. Saya akan mengambil alih tugas menjaga ayah sebelah malam daripada ibu dengan memberi susu setiap 12 tengah malam dan 4 pagi. Terima kasih kepada yang mendoakan ayah sembuh dan kami menerima bantuan daripada lembaga zakat selangor yaitu bekalan susu, katanya yang boleh dihubungi di talian 011-219-16258. Asalullahal, Adzima Rabbal, Arshil, Adzimi Ayu, Afiakawa Yusifiaka. Artinya, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Pemilik Arsi yang Maha Agung supaya dia memberimu kesejahteraan dan menyembuhkanmu. Al-Fatih yang Maha Agung, Al-Fatih yang Maha Agung, Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton